Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya hari ini punya segundang pertanyaan buat Bapak. Siap ya Pak Tungguan jawab pertanyaan saya? Siap. Apakah Bapak mempunyai pengalaman melihat aksi teror di dunia? Dan bagaimana sih perasaan Bapak melihat itu? Ya, ini sebetulnya saya ini sudah mulai ada bakat-bakat ke arah perbuatan terorisnya. Jadi ketika itu tahun 2001, saya sedang biket di Poles Depok karena saya memantar polisi. Sehingga ketika itu saya melihat pas jaga malam itu sekitar jam 9, jam 10 itu ada kejadian yang sangat besar, tragedi besar yaitu yang disebut sebagai NT11 atau September yang terjadi di Amerika tahun 2001. Itu Amerika Serikat itu diserang oleh ada lima kejadian aksi teknisi yang besar. Pertama, saya menarangkan kembali di WTC Center di Amerika, kemudian yang ketiga itu berdua kebarisan, lalu yang ketiga adalah menghantam pentagon, lalu yang keempat itu kalau tidak salah, itu akan menyerang benar-benar pentagon. Yang ketiga itu jatuh, eh malah pentagon putih, yang akhirnya jatuh di daerah NCB ini. Dan kemudian ini membuat saya kok malah senang, saya kok malah kegirangan gitu, ini adegan-adeh dengan diri saya gitu, kok kenapa saya harus senang, itu kan terlalu gini kemanusiaan yang menjatuh korban ribuan, orang yang tidak berdosa gitu. Karena memang selama ini kita ini dicekoki, ya, doktrin-doktrin bahwa Amerika ini harus membalas, ya, terhadap ketidakadilan terhadap dunia Islam, terutama dalam masalah Palestina, terhadap masalah dunia Islam, dan lain sebagainya, yang kita lihat ketidakadilan ini yang menyebabkan tumbuh kebencian, tumbuh ketidak sukaan. Maka ketika dia diserang, itu, itu, ada perasaan senang. Tapi saya menyadari, kenapa saya, oh saya senang? Kayaknya ada yang salah dengan, dengan cara berpikir saya. Tapi saya nikmatinya pada saat itu, dan itu nggak berusaha saya pelirikan dan sebagainya gitu. Padahal, eh, eh, tidak, tidak seharusnya adanya kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang Amerika, lalu kita salahkan layaknya juga, ini harus dibedakan juga. Dan tidak mungkin juga memperhatikan kemungkaran dengan kemungkaran yang baru. Kan, kan, kebijakan pemerintah Amerika kan berbeda dengan apa yang dilakukan oleh rakyatnya. Kenapa saya harus, harus ikut sekitan senang ketika jatuh? Kenapa saya tidak ada punya rasa empati kepada jatuhnya perubah? Ini kan juga jadi pertanyaan gitu. Dan, alhamdulillah, seiring dengan hilangnya paham-paham kategorisasi, paham-paham teroris pada diri saya, dan kepala saya, saya mulai menyadari, ini kesalahan. Tidak semestinya juga warga Amerika itu penanggung, menjadi korban. Tidak semestinya juga kemungkaran dibahas dengan kemungkaran yang baru, bukan dengan kemungkaran yang lebih besar lagi. Ternyata kita-kita pertimbangkan, kita belajar lagi, ada istirahat-istirahat dalam keadaan usul yang mengatakan, dalam rumah fasid, muka damen al-jabi mosolim. Ketika kita ingin mengambil amalan jihad, ketika kita ingin mengambil masalah daripada amalan jihad, lalu di satu sisi menimbulkan korban, menimbulkan marah bahaya, menimbulkan kebesar, maka mencegah kemungkaran, mencegah bahaya, itu seharusnya selalu dijadikan pertimbangan bagi kita, bagi siapa saja para aktivis sebelum menangkap sebuah aksi. Bahwa mendahulukan, mencegah daripada perusahaan, harus didahulukan daripada mengambil masalah kajian itu sendiri. Selalu saya berpikir seperti itu. Harusnya ya. Harusnya, tapi kenapa ini harus sadarnya selama sepenjara dulu, yang harus ditembus dengan pahala. Penyesalan setelah datang terlambat, Pak. Betul, kalau depan-datang terlambat, Pak. Nanti setelah Bapak meyak kejadian itu, perasaan, Pak, saya kenapa ya, bertanya-tanya, Bapak tuh ngakuin apa, sampai akhirnya bisa dipecah, Pak. Iya. Singkat cerita, saya memang seorang teroris ini, bakat-bakat menjadi teroris itu memang ada beberapa pejiwaan yang ada-ada. Pertama, saya menyukai film-film aksi. Jadi secara psikologi itu, saya suka film-film. Sekarang suka film-film horror, gitu. Yang kedua, saya suka yang namanya konspiratif, gitu. Seorang konspiratif itu suka menikmati. Jadi suka mengkonsumsi yang namanya hoax, jadi responsif, reaktif. Terus belum bisa jadi teroris. Jadi, makanya jauhi dulu tuh. Orang agar ada yang jangan jadi teroris dan jumpa kepada peminaturnya itu, jauhi dulu yang namanya konspiratif cara berpikirnya. Selalu menyalahkan orang lain. Yang kedua, jangan terlalu suka berita-berita hoax. Jangan terlalu hoax, dikit-dikit meng-share, dan sebagainya. Pahami dulu, tambahin dulu, check and reject dulu. Bener nggak? Dan lalu, saya sudah bisa menyayangi, gitu. Tidak akan terpercaya dengan omongan orang lain, walaupun dia kadang membungkus dengan ayat-ayat, gitu, dan sebagainya. Saya nggak lama percaya lagi, gitu. Saya lihat dulu apa. Apakah ada konflik interest-nya. Ada, ataukah ada tujuan-tujuan politik tertentu. Jadi, sehingga saya punya lebih protektif hari ini daripada yang kemarin-kemarin. Jadi, secara psikologis itu memang ada perasaan-perasaan seperti itu. Burunya sedikit. Nah, akhirnya, saya mulai mendekati pada kelompok-kelompok ini. Bergaul dengan kelompok-kelompok yang sehidup. Bahkan, nggak hanya itu, saya jadi antisosial. Ini belajar agama yang seharusnya saya bertambah baik. Bertambah punya nilai manfaat bagi orang banyak. Ini lucunya saya malah menjadi antisosial. Menjadi eksklusif. Bilihat orang lain, orang tua. Wah, orang tua-orang tua kita ini cara beragama ini kayak gitu aja. Lihat orang teman-teman yang udah nggak sepengahaman dengan kita dengan lihat tataran yang rendah. Nggak sepengah sama gue. Ya, kan, masih banyak doakan amalan-amalan kita dan sebagainya. Jadi, seakan-akan kita ini udah mulai jadi pengkapi kebenaran. Jadi antisosial. Prestasi di kantor, prestasi di sekolah, di kuliah, dan sebagainya jadi menurut. Makanya kalau orang belajar agama, prestasi jadi menurut. Ini lagi dipertanyakan. Karena beragama ini kan selalu menjadi orang baik. Menjadi sempat, lebih cendak. Lebih berprestasi. Kenapa sekarang banyak fenomena orang belajar agama makin singit, makin error, makin kayak antisosial. Ini, 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 yang kami alami. Akhirnya sampai kemudian, karena saya ini anggota polisi, punya akses senjata, punya akses buru, dan sebagainya. Karena kan seorang polisi akrab dengan barang-barang seperti itu. Saya mulai berteman dengan orang budisi, dan sebagainya. Merayu mereka untuk menjual bulu dan senjatanya. Inilah saya terlibat dalam kasus terorisme. Dan kemudian saya dikenal sebagai pemasok yang besar dalam sejarah perusahaan di Indonesia. Bayangkan hampir 57.000, bahkan hampir 50.000 peluru saya berikan pada kelompok-kelompok generasi. Satu peluru saja sudah bisa menghilangkan satu nyawa amal, sampai 50.000. Bapak bisa bayangin. Begitu bahayanya saya. Saya bukan cuma hanya sebagai pemasok senjata, saya juga ternyata menjadi peremput. Saya menjadi guru juga, menjadi seorang mudari, pelatih, instruktur. Bagi orang-orang yang ingin amaliyat, yang ingin melakukan asyasi terorisme. Bapak bisa bayangkan. Dari seorang nasionalis, seorang polisi, yang seharusnya anotabied yang mencintai bangsa dan negara. Dari orang tua, anggota polisi, abang anggota polisi. Dan tinggal di lingkungan asrama bertahun-tahun sejak saya lahir. Juga di Kelapa Gua, saya tinggal di sana. Dan itu juga lingkungan-lingkungan polisi. Itu pun tidak merasa menjadi pahaman. Kita dari paham-paham yang jahat ini. Paham-paham yang disuruh bangsa dan negara ini. Paham-paham yang membuat anak-anak dan adik-adik kita jadi hilang prestasinya. Mereka menjadi jahat akibat pemakon. Sangat berbahaya. Tapi sekarang sudah tidak berbahaya ya Pak? Sekarang sudah tidak berbahaya ya Pak? Oh, mungkin tidak. Saya takut. Saya takut. Ya, mungkin. Aku yang dibutuhkan dari sekarang. Ya, ya. Pada saat Bapak jadi terorisme, Bapak sudah berkeluarga? Iya, saya sudah berkeluarga. Saya waktu itu anak saya masih ada tiga. Mas kecil-kecil semua. Dan saya melihat trauma dari mereka, istri maupun anak-anak saya. Karena saya terlibat ya. Karena juga akhirnya menjadi masalah bagi pergaulannya dan juga faktor lingkungan dan sebagainya. Maka jadi punya stigma yang jelek ya, buruk gitu. Mereka anak teroris di bilang kemudian saya harus pindah berkali-kali rumah. Karena PRT cuida kampungnya diisi dengan teroris dan sebagainya. Dan itu menurut saya agak mengganggu. Fisikologi mengganggu daripada rasa sensitif secara perasaan gitu di lingkungan kita. Dan itu saya akan perbaiki bagaimana cara membunuh stigma itu. Dengan kemudian saya harus berubah. Jangan sampai akibat pelakuan saya akan membawa perbaiki keluarga dan anak-anak semuanya. Tapi tidak boleh disebabkan kembangan, disebabkan kembangan. Pada saat itu, bagaimana sih relaksinya? Suami saya jadi teroris loh. Mereka memang awalnya nggak sadar ya. Nggak sadar. Karena yang kita bawa ini kita selalu dibungkus dengan dalil agama. Bahwa ini adalah bentuk konsekuensi kita sebagai seorang muwahir. Sebagai seorang menjahidin. Kita untuk balas terhadap pelakuan seorang-seorang kita. Padahal kalau kejadiannya memang di Irak, kejadiannya di Palestina. Itu kenapa juga bikin aksi di Indonesia gitu. Tapi kita selalu menggunakan alasan-alasan itu. Untuk menjustifikasi daripada perbuatan buruk kita. Menjadikan agama-agama sebagai dalil. Jadi agama ini kita baca ya. Jahatnya kita tuh sampai sedikitian. Dan agar sebetulnya biar kita lebih argumentatif. Bahwa apa yang kita lakukan tuh ada pembendaraan dalam agama gitu. Sejati teringat apa yang dikatakan oleh Ibn Rusli yang mengatakan. Ida'al ta'antatahakka manujjahid fa'alaikum kaphidhu kulubatil binillahidin. Kalau Anda ingin menguasai orang-orang butuh. Maka bungkuslah badanmu dengan agama. Karena agama ini menjadi mahnir. Agama ini menjadi sarana yang cukup untuk mengumpulkan manusia. Dengan dibungkus agama tersebut akhirnya mereka terkait. Memangkan sebuah aksi-aksi yang menurut kita gak baik. Dan bahkan jauh daripada nilai-nilai istanahulnya. Jadi itu. Tapi yang penting sekarang hidupannya udah normal lagi ya Pak. Sudah bisa berfosialisasi. Ya, betul. Sudah tidak ada ketakutan antar tetangga. Ya, alhamdulillah sekarang kita harus buktikan itu. Bahwa kita sudah tidak berbahaya lagi. Berbicara tentang TMP dan polisi. Bapak kan sempat memberikan pernyataan di podcast CDG Commission. Bahwa TMP dan polisi ada yang terkaitan di polisi. Apakah itu benar? Bikin? Betul. Emang kayak seperti saya ini ternyata banyak loh. Bibit-bibitnya ada. Dan saya melihat negara ini sedang bingung. Ini gimana? Selama ini kita sibuk mengatasi di gilir. Ya, menangkapi dengan penegakan hukum. Ada yang ditembak kalau mereka butuh melawan dan sebagainya. Ya, ada kan beradikalisasi dan sebagainya. Tapi ternyata pabriknya nggak ditutup nih Pak. Hulungnya masih ada. Bibit-bibit itu ada. Ini intelienasi dan radika. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Pak Ria Mijat pada waktu itu. Tapi ini perlu dipertanyakan lagi hasil riset atau apa. Itu dikatakan bahwa kata Pak Ria Mijat ada 3%. Tapi ini bisa direvisi. Kemudian temuan BIN juga asil riset itu ada 2% dikarenan TNI-FORI. Bahkan di ASN kita 1 dari 10 itu tertapar dengan pemahaman radikalisme dan intoleransi. Bahkan dikarenan mahasiswa jauh lebih besar dan mengkhawatirkan. Itu bisa sampai angka 23-30%. Adik-adik mahasiswa tertapar. Bahkan setuju pemikiran-pemikiran, intoleransi radikal itu sumbur. Nah ini angka yang mengkhawatirkan menurut saya. Berarti di kalangan ASN juga ada ya Pak? Banyak. Bahkan kasus. Saya sebutkan satu ya. Sebutkan saya masih yang pertama begini. Setelah saya tertangkap, 3 bulan kemudian tertembak makan anggota TNI. Namanya Julika Soma. Dia satu angkatan dengan saya. Cuma di tahun-tahun saya bintaran. Dia angkatan di 97-98. Itu dia masuk, ikut dalam anggota TNI menjadi pelatih. Kemudian dia tertangkap di penjarakan di Sukamiskin, Bandung. Lalu ketika di Sukamiskin, dia bergalau, bergabung dengan aman-anggota. Keluar dari penjara, 2007 bertemu dengan saya. Lalu kami berteman akrab. Ketika saya tertangkap 3 bulan, dia bunuh tembak polisi ada 4 atau 5. Polisi di Gergumen 2, di Gergumen 2, dan di Jogja 1. Itu dia bunuh dalam waktu satu bulan itu. Kemudian tidak hanya itu, ada namanya Sarip Agubun. Ketika konflik anggota, dia tergabung dengan pelatih-pelatih. Ada Ismail yang dihukum selama seumur hidup. Sarip Agubun kemarin ditangkap di Malaysia pada tahun 2019. Ketika disandakan, dia ingin menyandang dengan pelatih. Dan dia difonis selama 20 tahun. Baru bebas 2 bulan, dia tertangkap lagi ke Malaysia. Sekarang penyari di Malaysia. Itu maka anggota intel di Kostambur. Lalu ada lagi, kemarin saya diundang di Kolda, Maluku Utara. Ada 2 kawan, namanya Bribda Nisti dan Bribda Nidi. Dia bergabung dengan kelompok JADD. Alasannya sederhana. Dia ingin mengikuti kelompok yang dekat kepada Sunnah. Dia ingin menjelibat pakai cadar. Padahal dia seorang anggota Polri. Belum ada TR perubah bagaimana peraturan berbusannya di tubuh Polri. Tapi karena dia ikut pengajian-pengajian yang awalnya intoleransi, akhirnya dia jadi lagi. Karena akhirnya dia jadi posnya, dia diundang. Akhirnya ditangkap di Surabaya oleh dari 1988. Dan sekarang ada pos Dekat Selatan. Ditahankan ketahun 4 tahun, kalau tidak salah. Dan ada lagi beberapa, misalnya, ada dahikor mantan Kopassus. Itu dari TNI juga. Ketika terkejadian bom di Surabaya pada bulan Mei 2018, ada ex-mantan anggota TNI juga yang ditembak mati di Brogorenggo. Dan dia pernah melinyam. Dia pernah aktif di dalam TNI. Bahkan kemarin di Bandung dia ditangkap lagi. Ya, 2019 di Bandung. Itu namanya Wahyu. Ya, dia seorang Brigadir. Itu juga ditangkap karena mengotakkan beberapa perampokan ATM. Ya, dia gabung juga dengan kelompok jahatnya. Kemudian di Jambi. Itu anggota Poles Jambi. Itu ada yang bergabung dengan ISIS ke Suria. Dia berangkat, dia hijau. Dia tinggalkan anak istrinya, dan lalu dia dikubung diri di Suria. Ini anggota Poles. Sebelumnya ada Sofian Saluri. Sebelumnya ada Sofian Saluri. Ternyata ada beberapa yang ternyata kita nih rawak. Kita nih rawak. Kita sih pun anggapin dan digilir. Tapi ternyata yuk itu tidak banyak. Sampai jumpa di video. Terima kasih.